Seorang dokter asal India dikabarkan terjebak perang Ukraina-Rusia di dalam sebuah bangkar. Ia terjebak di dalam bangkar bawah tanah bersama dua hewan predator, yakni macan kumbang dan jaguar. Sang dokter bernama Giriku Marpatil mengatakan cukup sulit memberi makan dua predator tersebut di tengah perang. Dua predator tersebut merupakan peliharaannya yang dibawa dari kebun binatang di Kiev. Sejak perang dimulai, ia langsung bersembunyi di dalam bangkar bersama dua binatang kesayangannya. Jaguarnya berusia 20 bulan, sedangkan macan kumbang miliknya berusia 6 bulan. Ia harus keluar dari bangkar untuk mencari makanan bagi jaguar dan macan kumbang tersebut. Biasanya ia akan keluar setelah jam malam berakhir atau menjelang fajar. Ikuti dari kompas.com, Jumat 11 Maret 2022, sejauh ini Giriku Mar sudah memberi 23 kg jaging kambing, ayam turki, dan ayam biasa dari kampung tetangga. Selama perang di wilayah itu, rumahnya dan sebuah rumah makan India yang ia buka telah hancur. Kini ia terjebak di zona perang dan tak bisa kembali ke tanah airnya, menteran tak bisa meninggalkan jaguar dan macan kumbang kesayangannya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati